Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami bagikan ceramah Orang yang senang baca Jadi untuk Menghafal Belum tergerak Ya Atau pelan-pelan Tapi baca Dia punya widid baca Target Ya sehari 1 juz 30 hari 30 juz Dibiasakan oleh beliau Nah ini termasuk ahli koran Bahkan kalau dia pemula Itu pahalanya kata nabi Dua kali lipat orang lancar At-Tirmidhi nomor hadis 2020 Orang yang berusaha Membaca koran sampai bisa Terbata-bata Tidak lancar bacanya Itu Dapat dua kali pahala orang lancar Yang lancar Satu hurufnya 10 Ya Alif Lam Mim Kata nabi Walam akul alif Lam Mim Harfun Walakin alifun harfun Lamun harfun Mimun harfun Alif sehuruf Lam sehuruf Mim sehuruf Walikuli harfin asruh hasanat Setiap hurufnya 10 kebaikan 10 kebaikan Makanya ketika baca Alif Lam Mim Dapat berapa? 30 Yang berusaha untuk bisa baca Dua kali orang lancar Kali 30 60 Kalau gitu saya gak lancar aja Ustaz dia Nah itu cara berpikir yang salah Bukan maksudnya Yang dia baca itu Please pahala usahanya Yang lancar Dapat dua kemuliaan Satu ma'asyaf Yang lancar baca Quran Benar bacanya Akan didampingi selalu Oleh malaikat yang menjaga dia Kalau benar bacanya Lancar Bisa lebih banyak Pahala dari yang belum lancar Karena kalau lancar Bacaan lebih banyak Biasanya dibacanya Yang belum lancar Satu ayat Yang lancar 10 ayat Tetap akan lebih banyak Yang lancar Jarang orang lancar Baca Quran Cuma satu huruf Nun Mayan 10 Dulu Sub indo by broth3rmax